Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Ayo hitung FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut, yaitu FPB dan KPK dari 44, 77, dan 121. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita bisa mencari FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari pohon faktornya. Yang pertama, pohon faktor 44. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. 44 dibagi 2, 22. 22 dibagi 2, 11. Karena hasilnya bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Kemudian, pohon faktor 77. 77 dibagi 7, 11. Karena hasilnya bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Kemudian, pohon faktor 121. 121 dibagi 11, 11. Karena hasilnya bilangan prima, maka tidak perlu dibagi lagi. Kemudian, kita perhatikan bilangan prima pada pohon faktor. Sehingga faktorisasi prima 44, yaitu 2 x 2 x 11, atau 2 pangkat 2 x 11. Faktorisasi prima 77, yaitu 7 x 11. Faktorisasi prima 121, yaitu 11 x 11, atau 11 pangkat 2. Pertama, kita akan mencari FPB-nya. Cara mencari FPB, yaitu, kalikan faktor prima yang sama, dan dipilih pangkat yang terkecil. Faktor prima yang sama, yaitu, 11, 11, dan 11 pangkat 2. Yang terkecil adalah 11. Jadi, FPB dari 44, 77, dan 121, yaitu 11. Kemudian, kita akan mencari KPK-nya. Cara mencari KPK, yaitu, kalikan semua faktor primanya, dan apabila ada faktor prima yang sama, dipilih pangkat yang terbesar. Sehingga, KPK-nya, yaitu, 2 pangkat 2 x 7 x 11 pangkat 2. Sama dengan, 2 x 2 x 7 x 11 x 11. Sama dengan, 3.388. Jadi, KPK dari 44, 77, dan 121, yaitu, 3.388. Maka, kita akan memilih yang ini. Karena, FPB-nya, yaitu, 11, dan KPK-nya, yaitu, 3.388. Hore, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.